Satu cerita lagi datang dari Mbak Ani di Purbalingga Mbak Ani menceritakan tentang pengalaman hidupnya sekitar tahun 2004 Mbak Ani saat itu baru menikah dan baru dikaruniai seorang anak sekitar 2 bulan Anaknya itu masih kecil Dan sebelum-sebelumnya Mbak Ani itu Dia itu menikah muda ya usia masih belasan tahun Belum 20 tahun sekitar 19 tahun waktu itu menikah Sama seorang laki-laki yang disebut saja itu namanya Mas Zainal Mas Zainal sendiri itu adalah seorang pedagang dan ya berhubungan dengan dunia otomotif Mungkin kenal pot kayak gitu ya Produksi di Purbalingga sana Dikirim ke beberapa daerah di kota-kota besar kayak misalnya Semarang Dan saat ngirim tersebut itu Mas Zainal itu harus ya pergi selama beberapa hari Bisa 2 atau 3 hari Mas Zainal sama Mbak Ani sendiri itu beda 10 tahun Dan ya pernikahan mereka itu pernikahan dijodohkan Tapi karena memang Mas Zainal itu orangnya baik Mbak Ani pun akhirnya ya memang gak ada masalah sama sekali gitu ya Udah ya orangnya baik orangnya bertanggung jawab dan yang lain-lain Akhirnya Mbak Ani pun tidak mengalami sesuatu kayak semacam tekanan atau apapun Yang namanya hubungan rumah tangga itu berjalan normal lancar Seperti pasangan-pasangan yang lain Awalnya kehidupannya Mbak Ani itu Relatif cukup ya cukup menyenangkan begitu ya Sampai suatu hari ada sesuatu yang terjadi di kehidupannya tersebut Dimana hal ini memang dampaknya itu gak berkepanjangan Tapi lumayan cukup bikin trauma Mbak Ani Mas Zainal kan itu kebiasaan dagangnya tadi Kalau memang harus keluar kota Itu kan memakan waktu 2 atau 3 hari Sebelum-sebelumnya itu seperti itu Dan saat Mas Zainal pergi ke sana Mereka udah tinggal sendiri ya Udah punya rumah sendiri Nah misalkan Mas Zainal lagi keluar kota Biasanya ibunya Mbak Ani itu akan nemenin di rumahnya Karena ya itu tadi Apa namanya Anaknya masih kecil Sebentar saya benerin lampu dulu ini tuh Nyoret Karena anaknya itu masih kecil Ya mohon maaf Sini kali ya Udah Karena anaknya masih kecil Ibunya Mbak Ani mungkin gak tega Ini ya perempuan Masih relatif cukup muda Usia masih 20 tahunan Ada anak kecil Ditinggal suaminya berdagang ke sana sendirian Di satu rumah Mana di depan rumahnya Mbak Ani itu adalah rumah suwung Rumah kosong Rumah tua yang Boleh dibilang itu udah hampir ambruk kayak gitu Rumah tetangga juga lumayan cukup jauh Ada pekarangan di kanan kirinya Kayak gitu Itu kasian gak tega Jadi setiap Mas Zainal pergi Ibunya itu akan menggantikan disana nemenin Nah malam itu di tahun 2004 tersebut Dimana anaknya Mbak Ani itu baru Sekitar 2 bulan Masih kecil Masih bayi ya Mas Zainal pergi ke sana Nah ditungguin sama Mbak Ani Dan anehnya tuh begini Anaknya dari tadi dari sore Mas Zainal itu kan pergi Sore sekitar jam 4 Itu udah jalan ke sana Nah sekitar jam 5 setelah Dimandikan dan yang lain-lain Anak ini Agak sedikit beda Bayinya itu kayak gelisah Biasanya kan habis dimandikan itu Tidur Itu tuh enggak melek Terus Terus agak sedikit Rewel Nah ibunya Mbak Ani sendiri Biasanya datang ke situ tuh Selepas maghrib Sekitar setengah 7 Atau jam 7 malam Baru datang Itu sampai sore Loh ini anak kok Agak sedikit beda ya Mulai muncul yang namanya Kekhawatiran Waduh Jangan-jangan gitu kan Mau sakit Atau gimana Badannya tuh mau anget Atau apa Tapi dipegang-pegang ya Badannya tuh normal Normal biasa aja Cuman Agak sedikit gelisah Dan akhirnya beneran Begitu malam tiba Sekitar jam setengah 7 Selepas maghrib Anaknya Mbak Ani tuh Mulai rewel Mulai nangis gitu Nangis Dinenenin sebentar Nanti tidur gitu kan Cuman sebentar doang Setengah jam kemudian Bangun lagi Nangis lagi Ini kenapa Ya apa bajunya Nggak enak Apa keringetan Gerah Gatel Ya udah dicoba Dibuka bajunya Dibedakin Digantiin Kayak gitu Tapi tetep Seperti itu Mbak Ani pun makin Agak sedikit kesel Agak sedikit sebel Ini ibu kemana sih Biasanya kan Jam segini Kalau misalnya Zena lagi keluar kota Aku kan udah bilang Tadi siang Tapi kok ibu Nggak dateng-dateng Kesini Gitu Itu makin Ya makin kesel Itu tadi ya Mana bayinya Kayak gitu Rewel Aku sendirian Disini Yang ada itu Rasa takut Sampai jam 8 Malam Pun sama Ibunya itu Nggak dateng-dateng Aku mau keluar Nyusulin ibu Kesana juga Nggak berani Apalagi bawa Bayi Nangis Begini ya Itu aku Nggak berani Akhirnya memilih Tinggal disana Udah Tak tenangin Anakku Pokoknya Udah-udah Ya wuj Digini Apa namanya Dinanenin Diapain Semua Kebutuhan anak Biar Sekiranya itu Diem gitu Sampai jam 9 Malam Mungkin karena Capek kali ya Ibunya Mbak Ani sendiri Itu Nggak dateng Waktu itu Malam itu Sampai jam 9 Malam Nggak dateng Anaknya Mbak Ani Jam 9 Malam Karena capek tadi Dia pun Akhirnya Tertidur Tertidur Lumayan cukup Pules Mbak Ani Sedikit agak Tenang Dia rebahan Di kamar Disitu Nah setelah itu Mbak Ani itu Mendengar Ada bunyi Langkah kaki Begitu Seolah-olah Itu Disamping rumahnya Dideket jendela Siapa Gitu kan Kok ada orang Jalan Jangan-jangan Orang jahat Atau apa Nah setelah itu Kedengeran Ada orang Ngedehem Itu adalah Suara Seorang laki-laki Mbak Ani kan Di dalam Kamar itu Siapa ya Kok ada Ada orang Disamping rumah Gitu kan Tapi Mbak Ani itu Tenang ya Karena semuanya itu Rapat Karena semuanya terkunci Dan rumahnya itu Materialnya juga Termasuk yang Lumayan cukup Kokoh ya Nah Gak lama setelah itu Ada bunyi Kayak Keceran korek Korek api Begitu Crek Nyala Wih Kok orang itu Kayak bakar-bakar Sesuatu Mbak Ani pun Ngeliat dari Angin-angin Disitu Itu ada Pantulan cahayanya Warna kemerahan Itu Itu nyala Nah gak lama Setelah itu Keluar asap Dari sana Dari angin-angin Itu masuk ke dalam Itu asap Apaan Gak ada Baunya Gitu Itu asap Ya makin takut Tentu saja Orang itu tuh Masukin asap Nah setelah itu Dikepus-kepus Kayak ditiup-tiup Biar itunya Masuk ya Asapnya Itu makin kenceng Entah Apa yang terjadi Begitu asap Masuk ke dalam Kamar Mbak Ani itu Rasanya Ngantuk Banget Ngantuk Berat Banget Anakku udah tidur Gitu Itu asap Ngantuk Ini apa ya Kok kayak Aku kena sirup Gitu Terus ada suara Nih Tidur Nih Turu Nih Turu Katanya begitu Turu Ada suara Seperti itu Suara seorang Laki-laki Ini gak tau Siapa ini Nah akhirnya Apa Mbak Ani Karena gak kuat Menahan rasa kantuknya Dia pun Mempertimbangkan Anakku disini Tak tinggal sebentar Gimana ya Aku ngantuk banget Kayak gini Aku takutnya Ini tuh gak beres Aku tuh harus melek terus Mbak Ani Mau ke belakang Terlalu jauh Akhirnya apa Ke ruang tengah Disitu Ngambil Yang buat air minum Gitu Akhirnya ditawurin Eh ditawurin Dikucurin ke tangannya Itu muka itu Dibasahin Pakai air Intinya biar mukanya Basah Itu lumayan Nambah Melek lah Ngaruh Tapi sedikit Cuman yang namanya Rasa kantuk Itu bener-bener Kerasa banget ya Waktu itu Akhirnya apa Si bayinya itu pun Diambil lagi Sama Mbak Ani Tapi bayinya itu Tidur pulas Mungkin kena Itu tadi ya Kena sirup gitu ya Mbak Aninya itu Nahan itu Digendong Dia dioyong-oyong Di kamar Asep itu pun Udah mulai ngilang Kayak ngilang Dengan sendirinya Nah gak lama Sekitar 5 menit Setelah itu Mbak Ani kan keluar Dari kamar ya Pintu juga dibuka Biar asapnya itu Hilang tadi Mbak Ani juga Nggak berani Woy siapa gitu Itu gak berani gitu Karena Posisi dia sendiri Jadi Dia diem-diem aja Yang ada itu Cuman takut doang Ponyok Kalau nanti udah Yang terburuk Aku bakalan teriak Sekenceng-kencengnya Intinya itu Kayak gitu Dia pun Menuju Ke ruang tengah Di Oyong-oyong Anaknya Gak lama Tiba-tiba Terdengar Suara Pintu Daun pintu Eh daun pintu Apa Gagang pintu Itu tuh Di Kayak dibuka-buka Dari luar Greg-greg-greg-greg gitu Greg-greg-greg Ya Mbak Ani tambah takut Cuman Pintunya itu Pintu kokoh Udah dikunci Udah dikancing juga Dobel-dobel Takut Tapi Masih sedikit tenang gitu kan Itu siapa loh kok Greg-greg-greg Woy itu siapa Nah kali ini tuh Mbak Ani tuh Berani ngomong Tapi pelan-pelan Mendekat ke arah depan Di Apa namanya Ruang tamu Di situ Di pintunya Woy itu siapa Malem-malem Itu masih Greg-greg-greg-greg-greg-greg Greg-greg Nah gak lama setelah itu Keluar lagi Ada asep Dari angin-angin Asep lagi Dari angin-angin Kok kayak tadi Di kamar Ini ngantuk pun Makin menjadi Jadi Ini sumpah Aku lagi Disirup Ini siapa Ini pasti Maling ini kan Aku gak boleh tidur Ya demi Anakku ini Kalau misalnya Aku tidur Nanti Aku diapa-apain Gimana Karena saking Ngantuknya itu Mbak Ani pun Naruh Anaknya Itu di Dalam kamar lagi Disitu Ditaruh disana Nahan ngantuk Takutnya itu Jatuh Kalau jatuh Nanti bayinya juga Jatuh Ketindian Itu kan malah Lebih repot Erno Ditaruh di Kasur disitu Bayinya pun Tidur tenang Pules banget Mbak Ani pun Berdiri di Pintu kamar Disana Sambil nyender Begini Itu tuh siapa Gitu ya Nah kali ini Setelah tadi kan Asepnya itu warna putih Kayak asap normal Biasa Tiba-tiba Ada Sesuatu yang Masuk dari luar Asepnya itu Kayak asap solar Sekarang Warnanya itu Hitam Mulai Pekat gitu Masuk pekat Tapi gak menyebar Ke ruangan itu Justru asap itu Kayak gumpel Gumpel Begitu doang Ngumpul di suatu tempat Turun ke bawah Dan Berubah menjadi Satu sosok Yang ya itu Gak solid Kayak orang Kayak gitu Tunda Asep itu Seolah-olah Kayak Jadi Satu sosok Apa namanya Sosok orang Begitu ya Wujudnya itu Kayak tinggi Besar Si Mbak Aninya Udah ngantuk-ngantuk Gitu kan Nyender di Ini apa namanya Nyender di Pintu tersebut Tiba-tiba Ada seseorang Yang narik tangannya Mbak Ani Sosok tadi Itu lari Cocot-cocot Kayak setengah Nilang Terus tiba-tiba Ada yang megang tangannya Di tengah Ngantuk-ngantuk tersebut Mbak Ani itu Diseret ke sofa Di tengah Disitu Sepintas Mbak Ani itu Ngeliat Orangnya itu Kayak orang Jongkok Kayak orang Yang jalannya itu Ngesot Orang yang Mohon maaf Nggak bisa jalan Itu jalannya itu Begini sambil Narik-narik Si Mbak Ani itu Dijatuhin ke Arah sofa Disana Antara pasrah Yang nggak juga Dibilang Nggak pasrah Juga Mbak Ani Bingung Aku nggak bisa Ngapa-ngapain Udah ngantuk banget Seperti ini Sosok tadi pun Nindih Mbak Ani Di sofa tersebut Terus ngomong Mati kamu nih Gitu kan Mati kamu nih Dendam Dendamku itu Terbalaskan Akhirnya Itu kurang lebih Ngomong seperti itu Mbak Ani Samar-samar Aku kok kayak Kenal suara ini Ini suaranya siapa Aku kok kayak paham Tapi setengah itu ya Udah setengah tidur Ngantuk banget Habis itu Sosok itu pun Melepaskan diri Turun ke bawah Waktu itu Ada ketakutan ini Jangan-jangan Aku mau diapa-apain Gitu Tapi ternyata Enggak Sosok itu Turun ke bawah Dari depan Pintu itu Didobrak Buah Kenceng banget Itu ada Pak Saiful Pak Saiful itu adalah Bapaknya Mbak Ani Itu masuk ke sana Nih Nih Dipanggil-panggil Gitu kan Ya Allah Kamu kenapa Gitu kata si Pak Saiful Nih Nih Si Pak Saiful pun Kesana Nih bangun Nih bangun Nih bangun Mbak Aninya itu udah Udah ngantuk banget Dia itu udah Cuman denger suara Bapaknya dan Mbak Ani itu Seneng Akhirnya dia pun Tertidur kayak Semacam pingsan Atau apa gitu Bangun-bangun Di rumah tersebut Itu udah Rame Ada Mbak Ani Ada ibunya Ada bapaknya Ada beberapa Tetangga disitu Termasuk Mas Zenal itu pun Juga pulang Ternyata Itu udah Pagi Udah pagi Udah hampir Hampir terang ya Jadi Mas Zenal itu Kayak dikabarin Ini Ani Kenapa-kenapa Itu dia tuh Langsung balik Ngebut Intinya udah Udah sampe kesitu ya Itu udah sampe Pagi harinya Mbak Ani pun Loh pak Kok pada ngumpul semua Pak Bocahku Bayiku Gimana bayiku Nggak apa-apa Bayimu tuh aman Kata bapak ya Bayi itu aman lagi Sama ibu Udah dimandiin Segala macem Udah beres semuanya Pak Apa yang terjadi Apa yang terjadi Ya itu Bapak justru mau nanya ke kamu Apa yang terjadi Tadi malam Pak Tadi malam itu Aneh pak Ini si Anggap aja namanya siapa Rio misalkan anaknya Anaknya laki-laki Itu pak Si Rio itu Rewel pak Dan Ibu mana pak Itu ibu lagi Sama Rio gitu kan Ibu itu malam pak Nggak dateng-dateng Kesini pak Tungguin sampe jam 9 Sampe Malam itu Nggak dateng-dateng pak Aku tuh udah ketakutan Disini sendirian Kenapa sih ibu Nggak dateng-dateng Nah dari situ bapaknya pun cerita Nih Semalam itu ada sesuatu yang terjadi Di rumah Jadi Ibumu itu tertidur Bapak itu juga sempat tertidur Tapi sebentar Bapak nggak lama Ibumu itu ya kelayah gitu ya Kelewat tidurnya itu terlalu lama Bapak juga nggak ingat Awalnya waktu itu Terus Tak ingat-ingat Pas ingat Zenal gitu Zenal kan keluar kota gitu Tak bangunin Ibumu itu nggak bangun Bangun Nah disitu bapak curiga Ini ada sesuatu yang nggak beres Tumben-tumbennya istriku tuh Tidur sepulas ini Nggak bisa dibangunin Udah digoyang-goyang Seperti itu pun Kayak nggak ngaruh Sama sekali gitu nih Makanya Ibumu tuh tadi malam Nggak bisa dateng kesini Lah kamu sendiri Apa yang terjadi pak Tadi malam aku di kamar Sama bocah Awalnya kan rewel Jam 9 itu Udah mulai tenang Dia itu tidur Aku juga udah capek Udah mau tidur Eh di luar sana pak Itu ada orang Bakar sesuatu pak Terus kayak masukin Asepnya Kayak dikepus-kepus Biar masuk ke Kamar ini pak Dan Nggak tau setelah Asep itu masuk Aku tuh bawanya Itu ngantuk Tahan-tahan Tahan-tahan Aku nggak mau tertidur Ini pokoknya kalau aku tidur Aku udah virasat Ini pasti sirup Kata si mbak Ani Ya memang betul itu sirup Terus gimana Ya udah pak Tahan-tahan Sekuat tenaga Sampai Udah akhirnya Apa Dari depan pak Pindah Dari depan Jegrak-jegrak Jegrak-jegrak Jegrak pintu itu Kayak mau didobrak Tapi nggak bisa Masuk Nah setelah itu Ada yang masuk ke rumah Cuma lewatnya tuh Angin-angin pak Bentuknya tuh Asop Ngepul Hitam Berubah jadi wujud Sosok sesuatu Aku kan masih berdiri Di kamar pak Disitu di depan Lagi puncak-puncaknya Ngantuk Hampir banget Tertidur Aku itu ditarik Pas sama sosok itu Cuman Aku kayak kenal Gitu ya Itu tuh orang Jalannya tuh Ngesot pak Kata si mbak Ani Jalannya ngesot ya Iya Jalannya ngesot pak Terus Dia kesitu Aku ditarik ke sofa Kamu diapain Mas Jalannya nanya gitu Kamu diapain Aku nggak diapapain mas Cuman kayak diteken begini Terus Dia itu kayak Ngebisikin sesuatu Di teling aku Mati kamu nih Dendamku udah terbalas Katanya Cuman ngomong seperti itu Aku udah tau siapa pak Cuman Kalau diingat-ingat Aku tuh kayak kenal suaranya Kayak pernah mendengar gitu Suara itu Cuman aku udah tau Apa yang ini Nah udah Setelah itu Aku itu denger Pintu depan itu Didobrak Dan aku denger Suaranya bapak Udah aku udah Saking ngantuknya Akhirnya udah Tak bawa tidur aja pak Ini ternyata bangun itu Kesiangan Seperti ini Kayak habis Kena obat bius ya pak ya Gitu Iya Ya namanya juga Kayak gitu nih Itu tuh namanya Ilmu sirup Kata si bapak Nah Kamu inget Toro Nggak gitu kan Toro pak Baan itu langsung Set-set Nyambung Jadi Toro itu Adalah Anak dari Seseorang Tinggal Hanya berdua Sama ibunya Toro itu Mohon maaf Kondisinya itu Cacat Jadi Jalannya itu Jalannya itu Tekor Jalannya itu Ngesot Karena kakinya itu Nggak bisa dipakai jalan Lumpuh Si Mbak Ani pun langsung Iya pak Aku Suara tadi malam Itu suaranya Toro pak Itu suaranya Toro bener Pantesan aku tuh Ingat Aku tuh ingat Nah Mbak Ani itu Sebelum-sebelumnya Ya karena Punya rejeki Lebih Akhirnya pengen Berbagi gitu ya Berbagi ke orang-orang Yang memang Kurang mampu Nah salah satunya itu Keluarganya Toro Karena Bapaknya Toro itu Udah Pergi bukan meninggal Tapi meninggalkan Keluarga tersebut Dengan kondisi Toro yang Seperti itu Punya keterbatasan Ibunya juga Hanya Apa namanya Pekerja serabutan Seperti itu kan Jadi Mbak Ani itu Merasa iba Merasa kasihan Dibantu Setiap saat Setiap bulan Kayak gitu Sering ya Ketemu sama Toro Sering bilang Makasih ya Mbak Ani Makasih gitu Iya Toro Sama-sama Katanya Sama-sama Mas Toro Udah Dari situlah Mbak Ani itu Ingat Itu memang Toro Nah ternyata Kata bapaknya Yaudah Kita Kita Gak pernah Tahu Hati orang Itu Seperti apa Kamu Baik Ketoro Tapi Ternyata Toro Ngebalesnya Seperti itu Jadi itu Memang Semalam Toro Ya Pak Iya itu Toro Tapi emang Toro Bisa Pak Ilmu-ilmu Kayak gitu Kayak semacam Ilmu sirup Ilmu Bisa Masuk Dari Angin-angin Aku Aku gak Ngerti Pak Toro Itu Bisa Dan Yang Masuk Angin-angin Itu Sebenarnya Bukan Toro Tapi Sesuatu Yang Lain Kata Si Ini Kata Bapaknya Jadi Ini Ada Satu Cerita Dulu Kamu Juga Gak Tahu Disitu Cerita Mas Zinal Pun Mendengarkan Dulu Toro Itu Awal-awal Tentu Saja Anaknya Itu Baik Waktu Itu Bapaknya Belum Pergi Ninggalin Mereka Masih Di Rumah Disana Toro Itu Anaknya Baik Sama Bapak Juga Sopan Bapak Juga Ya Dulu Sering Ngasih Sayang Juga Gitu Toro Tapi Gak Nyangka Ternyata Dia Itu Malah Memilih Mewarisi Ilmu Bapaknya Lupa Ilmu Bapaknya Itu Apa Bapaknya Itu Ahli Ilmu Sirep Dan Ternyata Toro Itu Juga Dapat Hembusan Hembusan Dari Ibunya Anak Yang Tadinya Baik Gak Punya Masalah Apapun Gitu Eh Dipengaruhi Sama Ibunya Dikasih Tahu Begini 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 Akhirnya Pun Timbul Kemarahan Dari Timbul Kemarahan Itu Si Toro Itu Akhirnya Belajar Ilmu Sirep Seperti Yang Dikuasai Oleh Bapaknya Bapaknya Toro Itu Dulu Maling Katanya Hah Bapaknya Toro Maling Pak Iya Dulu Itu Bapaknya Maling Jadi Suatu Saat Sama Bapak Juga Baik Sama Warga Yang Lain Itu Juga Baik Cuman Belakangan Di Kampung Ini Sering Terjadi Yang Namanya Kehilangan Terutama Kehilangan Ternak Sama Ya Beberapa Barang Misalnya Sepeda Ditaruh Di Luar Itu Bisa Ilang Ya Kami Pun Bingung Siapa Sebenarnya Pelakunya Hal Itu Lumayan Cukup Bikin Resah Warga Warga Pun Ngumpul Gimana Cara Nangkep Maling Yang Seperti Ini Soalnya Apa Mainannya Itu Sirip Nggak Nanggung Yang Disirip Itu Nggak Cuman Satu Rumah Tapi Rumah Rumah Di Sekitarnya Itu Dibikin Nggak Mendengar Apapun Mungkin Kalau Ada Teriak Teriak Atau Apapun Itu Dibikin Tidur Sama Si Diro Diro Itu Bapaknya Toro Nah Si Diro Itu Kayak Gitu Ahli Seperti Itu Maling Sampai Suatu Hari Ini Warga Itu Banyak Yang Kena Kecuali Di Rumah Bapak Loh Berarti Masalahnya Ini Sama Bapak Mbak Ani Pun Nanya Sepertinya Masalahnya Itu Sama Bapak Jadi Suatu Hari Warga Ini Lagi Kayak Gitu Ya Udah Terkena Maling Dan Yang Ya Joroklah Mainnya Maling Di kampung Sendiri Nyusahin Tetangganya Sendiri Yang Setiap Harinya Pak Yang Setiap Hari Ngajakin Senyum Eh Malah Dimalingin Itu Kan Kurang Hajar Gitu Kata Si Bapaknya Ya Sudah Suatu Hari Rumah Bapak Itu Dijadikan Target Bapak Tau Sirep Itu Datang Tapi Bapak Juga Tau Gimana Cara Menangkalnya Cara Menangkalnya Gimana Pak Kayak Gitu Bapak Tau Cara Menangkalnya Meskipun Sedikit Sedikit Pun Agak Kena Gitu Ya Lumayan Cukup Ngantuk Malam Itu Si Bapaknya Si Toro Si Diro Tadi Itu Lagi Beraksi Bapak Pun Mulai Curiga Ini Kena Sirup Aku Kena Sirup Lihat Ibumu Tidur Pules Kena Sirup Sama Kayak Malam Tadi Malam Ibumu Kena Kayak Gitu Mungkin Ngirep Supaya Ibumu Tidur Supaya Kamu Sendirian Disini Nyambungkan Kata Itu Iya Pak Nyambung Pak Bener Pak Nah Dari Situ Malam Itu Balik Lagi Ke Pak Diro Tadi Di Ini Disirup Cuman Bapak Doang Yang Masih Melek Kamu Itu Masih Kecil Waktu Itu Kamu Mungkin Gak Ingat Dan Bapak Juga Belum Cerita Masalah Ini Nah Disirup Semuanya Bapak Pun Akhirnya Apa Kebelakang Ngambil Golok Ini Mau Dimaling Tapi Bapak Ambil Golok Itu Niatnya Memang Bukan Buat Jahat Jahatan Atau Gimana Gitu Ya Nah Sampai Akhirnya Di Jendela Samping Eh Di Jendela Samping Di Jendela Depan Itu Mulai Di Gerayang Gerayang Tapi Gak Dapet Terus Apa Pindah Kesamping Kesamping Rumah Disitu Agak Sedikit Rapuh Itu Mulai Dota Katik Sama Dia Sampai Akhirnya Ini Kan Lampu Mati Gitu Kan Gelap Bapak Itu Sudah Berdiri Dideket Jendela Tersebut Begitu Jendela Yang Luar Kebuka Mau Masukin Tangan Untuk Membuka Sesuatu Disana Tangannya Kan Masuk Tangannya Langsung Tak Tebas Sama Bapak Waktu Itu Bapak Juga Belum Tahu Kalau Itu Pelakunya Adalah Diro Nah Tebas Tangannya Itu Putus Tangannya Diro Itu Putus Langsung Dia Teriak Teriak Kesakitan Gitu Kan Ampun 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 Gak Lagi Lagi Cuman Waktu Putus Itu Gak Tepluk Jatuh Gak Masih Ketarik Sama Dia Keluar Warga Itu Langsung Mendadak Pada Bangun Awalnya Gak Banyak Karena Masih Pusing Pusing Masih Ngantuk Begitu Ngumpun Ya Ternyata Itu Diro Nah Disitu Mulai Terbuka Semua Jadi Selama Ini Kamu Ya Selama Ini Kamu Ampun Ampun Ngaku Kamu Ngaku Ngaku Iya Selama Ini Ampun Ampun Nah Sebenarnya Warga Itu Tega Aja Buat Berbuat Lebih Ke Pak Diro Cuman Mereka Keinget Bapak Juga Ngomong Sama Warga Udah Ingat Toro Katanya Lihatnya Anaknya Kasihan Toro Gitu Bapaknya Ngomong Akhirnya Warga Pun Tidak Berbuat Apapun Ya Malah Ngobatin Lukanya Kayak Gitu Ya Karena Yang Jelas Diro Itu Udah Malu Setelah Lukanya Sembuh Ini Udah Normal Kembali Dia Nggak Berani Keluar Rumah Dan Suatu Hari Diro Itu Pergi Meninggalkan Toro Sama Istrinya Ya Bapak Juga Kasian Secara Tidak Langsung Berbuat Kayak Gitu Ke Pak Diro Tapi Di Satu Sisi Juga Setelah Itu Kampung Kita Aman Nggak Kemalingan Ya Pak Diro Pergi Bapak Pun Sering Ngasih Bantuan Ke Toro Ke Ibunya Termasuk Kamu Juga Sering Ngasih Kan Ke Toro Dan Yang Nggak Disangka Sangka Mungkin Yang Namanya Dendam Kali Ya Ibunya Toro Mungkin Belum Terima Dengan Apa Yang Dilakukan Dulu Meskipun Itu Sebenarnya Kesalahan Diro Juga Dan Bapak Itu Terlibat Di Sana Makanya Ya Kamu Seperti Cerita Kamu Kamu Mendengar Suaranya Toro Seolah Balas Eh Dendamku Terbalas Dendamku Terbalas Seolah Seperti Itu Ya Memang Mungkin Masih Balas Dendam Dan Akhirnya Apa Setelah Pagi Itu Keluarganya Ini Datang Ke Rumahnya Toro Sana Itu Begitu Didatangin Si Toronya Itu Ketakutan Nah Bapaknya Sebelumnya Itu Juga Ngomong Udahlah Toro Itu Masih Ada Kebencian Kayak Gitu Selama Masih Ada Kebencian Udah Nggak Usah Dibantuin Dulu Stop Dulu Semuanya Gitu Ya Kecuali Dia Nanti Minta Maaf Secara Langsung Dan Yang Lain Lain Itu Ya Udah Kita Kasih Kita Kasih Jedak Dulu Kata Bapaknya Ada Digerbek Kesana Kerumahnya Dan Memang Bener Di Rumahnya Itu Banyak Kayak Alat Alat Buat Jampi Jampi Seperti Itulah Kayak Alat Alat Praktik Perdukunan Itu Banyak Disana Berarti Kamu Emang Bener Ya Ampun Ampun Aku Ampun Aku Minta Maaf Lagi Melihat Toro Kondisinya Seperti Itu Warga Pun Gak Tega Ya Akhirnya Cuman Bilang Yaudah Jangan Dilakuin Lagi Bagaimanapun Juga Di Masa Lalu Itu Kesalahan Bapakmu Ibunya Itu Tetap Ya Enggak Gitu Kalau Gak Gara Gara Kalian Suamiku Gak Akan Pergi Kata Ibunya Suami Ibu Dulu Itu Maling Dan Maling Nggak Ngasih Tahu Kalau Dia Maling Ketahuan Maling Setelah Kepergok Seperti Itu Ibunya Sudah Menyesali Perbuatannya Dan Berjanji Gak Akan Mengulangi Lagi Tapi Setelah Kejadian Tersebut Pandangannya Mbak Ani Sama Mas Zainal Termasuk Warga Yang Lain Itu Sedikit Berubah Tapi Boleh Dibilang Masih Tetap Memaafkan Itu Aja Satu Cerita Dari Mbak Ani Gak Tahu Kabarnya Pak Diro Seperti Apa Itu Enggak Pernah Tahu Kawan Di rumah Terima Kasih Banyak Kata support Dan Dukungannya Apapun Itu Kawan-kawan Subscriber Kawan-kawan Membership Kawan-kawannya Udah Kasih support Dalam Menurut Super Tanks Kelapa Horror Terima kasih Banyak Semuanya Semoga Semua Kebaikan Kebaikan Itu Nanti Dikembalikan Lagi Kauan-kauan Semua Menjadi Sesuatu Yang Lebih Besar Sesuatu Yang Lebih Berarti Sesuatu Yang Lebih Bermanfaat Lagi Nantinya Doa Terbaik Dari Kami Untuk Kawan-kawan Semua Semoga Selalu Diberi Kemudahan Dalam hal Apapun Termasuk Kemudahan Dalam hal Riski Yang Sakit Segera Diberi Kesembuhan Yang Sehat Tetap Dijaga Kesehatannya Baik Sampai Jumpa Di episode Selanjutnya Lapa Koror Jaga Kesehatan Kawan-kawan Semuanya Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax